Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel Jadi kelihatannya nih kalian tertarik banget sama smartphone yang harganya tuh bener-bener affordable Maka dari itu kemarin kita nyari-nyari di marketplace dan akhirnya dapet Maxtron S9 XT Dan kondisinya itu masih baru Pertama sih aku agak kaget ya, kenapa sih harganya tuh murah banget Aku kira tuh udah keluaran beberapa tahun yang lalu atau lama gitu Nah ternyata setelah aku cek Maxtron S9 XT ini keluaran Februari 2020 kemarin Pas banget sebelum pandemi Dan satu lagi nih Maxtron S9 XT ini buatan Indonesia Dan yang menariknya ROM sama RAMnya itu lumayan besar Yaitu di sekitar RAMnya 3GB terus ROMnya itu 32GB Yaitu dimana lumayan menariknya karena brand lain mungkin jarang banget ngasih ROM sama RAM yang sebesar itu di harga segini Di harga Rp. 900.000 Kami dapetin di harga Rp. 899.000 atau Rp. 900.000an Yang mana Maxtron S9 XT ini udah dukung 4G LTE Yang pasti cocok banget di Indonesia yang masih dukung 4G Kalo gitu gak usah pake lama-lama lagi Langsung aja aku unboxing sekalian sebuktiin se-worth it apa sih Maxtron S9 XT ini di tahun 2021 Langsung aja ikutin aku Sekali lagi aku tuh mau ngasih tau ya Kalo itu masih baru, aku juga baru dikasih tau kalo misalkan brand lokal itu boxnya jarang ada segelnya walaupun gak semua Disini kita bisa liat gambar smartphone-nya Terus ada beberapa keterangan kayak seri sama ukuran layar Kemudian kalo spesifikasi lengkapnya itu ada di belakang Di bagian sampingnya ini ada info Facebook sama Twitternya Maxtron Indonesia Kalo kalian pengen lebih tau soal brand ini Isinya pertama ada smartphone-nya Terus dapet silicon case gratis Awalnya sih aku agak curiga ya, kok ringan banget nih handphonenya Ternyata pas aku buka pembatas boxnya Ada baterenya terpisah yang kapasitasnya 3000 mAh Baterai terpisah gini rasanya tuh kayak balik ke jaman dahulu kalah Padahal 5 tahun yang terakhir ini Smartphone-smartphone udah banyak banget yang pake baterai tanam Terus charger-nya dapet micro USB Dapet earphone juga, dapet buku panduan Dan dapet juga garansi resmi Cukup menarik ya, karena service center-nya Maxtron ini ada di 5 kota besar di Indonesia Sebelum aku pasang baterainya, aku pengen kasih liat nih detail bodinya Kalo diliat dari depan, itu desainnya kayak layar poni Tapi titik di tengah atasnya ini sebenernya earpiece, bukan kamera depan Kamera depannya itu persis banget ada di sebelah kanannya Dan ada LED flashnya Terus agak beda ya dari handphone lainnya Jack audio sama port charger-nya ini ada di sisi atas Dan aku rasa sih gak ganggu pergerakan tangan Dan di sisi bawahnya ini ada loudspeaker sama audio speaker Ke bagian belakang, casingnya ini bisa buat ngaca saking glossy-nya Dan hebatnya sih gak jiplak bekas jari Tapi bisa jaga-jaga juga pake silicone case Supaya gak gampang baret Dari dua pilihan warna, aku pilih yang warna sky paste Warna pink yang ada gradasi birunya Sekilas sih bikin aku inget sama Vivo S1 Plus yang fancy sky Good job sih Walaupun terbilang murah, pilihan warnanya tuh masih ngikutin tren Di belakang ini ada tiga lensa Tapi yang berfungsi cuma satu lensa Kalau sesuai keterangan spek di kotaknya Dan tepat di bawah kameranya ini bukan fingerprint ya Cuman gambar aja Lagi-lagi cuman aksesoris Nah, kalau ngebuka casing belakangnya ini Tetap harus hati-hati, pelan-pelan Walaupun cukup kokoh nih material plastiknya Maxtron S9 XT ini nyadikan dua slot SIM card Yang keduanya itu GSM Dan ada juga slot microSD tambahan Buat expand memory ke 64GB Overall, setelah dipasang baterai pun Handphone ini tuh tetep kerasa ringan Dan gak terlalu tebel Jadinya pas genggaman tangan Maxtron S9 ini punya kapasitas RAM 4GB Terus ROMnya 32GB Ya, cukup lah buat kebutuhan pengguna sehari-hari Apalagi di range harga segini Smartphone ini tuh menjalankan Android 8.1 Atau Oreo Rasanya sih gak ketinggalan-ketinggalan banget Chipset ini kayaknya sih agak kurang familiar Buat sebagian orang Maxtron pake chipset buatan Tiongkok Yaitu Spreadroom seri SC Yang dikhususin buat smartphone entry Dan kecepatan prosesornya itu Bisa sampe 1,3 GHz Hasil skor AnTuTu-nya itu Di sekitar 60 ribuan Rasanya sih gak bisa ngejudge Baik buruknya smartphone Dari skor AnTuTu-nya aja Karena beberapa smartphone murah Yang pernah kita review sebelumnya Itu tuh juga punya skor AnTuTu Yang kurang lebih sama Dan ternyata masih memberikan performa yang baik Dan gak jauh-jauh dari situ Kita omongin layarnya dulu deh Ukurannya ini 6 inci Dan pake layar IPS Dan buat nonton Youtube sih masih aman Walaupun mentok di 480p Tapi warnanya masih tetep tajem Buat streaming Netflix juga masih aman lah Karena kualitas paket Netflix mobile Itu cuma di 480p Lanjut lagi buat main game Walaupun secara grafik gak patah-patah Tapi sensitivitas layarnya ini kurang banget menurut aku Contohnya aja buat main game PUBG di grafis smooth medium Pas di lobby kontrolnya masih lancar Beda banget pas udah di arena gamenya Buat jalanin analog sama bidik musuh Itu tuh bener harus dilakukan secara bergantian Agak berat sih rasanya Demikian juga di Mobile Legends Bener-bener ekstra sabar buat ngarahinnya Jadinya gak disaranin buat kamu yang gamer Bahkan layar yang kurang sensitif ini Bisa kerasa banget pas pertama nge-scroll menu utama Maxtron S9X ini punya kamera depan 5MP Dan satu lensa lagi kamera belakang 8MP yang berfungsi Dua lainnya cuma gimmick Untuk kualitas sih rasanya aku gak bisa protes ya Dengan harga segini Toin itu juga bukan smartphone yang nonjolin fotografi sebagai keunggulannya Kalau buat kirim foto atau sekedar update foto pas chatting Itu tuh masih aman Terus untuk kamera depannya Aku bisa bilang masih agak jauh dari kualitas smartphone entry Yang banyak dijual sekarang Walaupun masih bisa dibilang aman LED flashnya juga lumayan ngebantu Meskipun gak banyak Untuk kualitas kamera belakangnya Aku rasa sih masih bagus ya Ketika di kondisi cahaya yang pas Karena kalau pas di kondisi terik Itu penanganan exposurenya kurang terlalu bagus Kalian bisa lihat deh Contoh bedanya di kondisi terik sama enggak SDRnya juga udah nyala Untuk kualitas video dari info yang aku baca Maxron X9 XT ini bisa kasih kualitas 720p di 30fps Setelah dicoba sih smooth ya Dan nilai plusnya saat kondisi cahaya yang pas Bisa ngehasilin video yang natural dan vibrance Beda sama hasil video dari kamera depannya yang agak patah-patah Tapi buat video call atau zoom meeting Aku rasa sih udah mupuni Atau mungkin berguna juga nih buat adik-adik yang masih sekolah online Kesimpulannya tuh menurut aku Secara desain sama warna gak ketinggalan jaman Yang pasti masih keren ya Tapi secara overall Itu penggunaannya memang cocoknya buat kasual aja Buat chattingan, buat streaming YouTube, buat streaming Netflix Buat nonton-nonton di handphone Terus buat browsing-browsing Atau mungkin kalian buat video call sekolah online gitu Kalau buat kamera menurut aku sih yang penting Pinter ngakal-ngakalinnya aja Soalnya kualitasnya juga lumayan bagus nih Terus kalau misalkan kalian Jangan terlalu berharap bisa mabar PUBG lancar banget di handphone ini Karena handphone ini tuh kurang cocok buat main game berat Kayaknya sih kalian harus nabung lagi nih Buat dapetin HP gaming Oke jadi kira-kira segitu dulu smartphone lokal Yang bisa aku temuin di marketplace sekarang Dan semoga kalian suka videonya Makasih juga yang udah nonton video ini sampai habis Kalau misalkan kalian tertarik sama Maxtron S9 XT ini Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi yang di bawah Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Bye Sub indo by broth3rmax